Selamat datang di channel Lina Retno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku tercinta Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Bateri kelas 5, tema 1, subtema 2 Pembelajaran 1 Tetap semangat belajar ya Amatilah ilustrasi Kedua gambar berikut ini Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Pertanyaan pertama Peristiwa atau obyek apakah Yang nampak pada kedua gambar tersebut Ya kalian benar Terdapat dua aktivitas Yaitu bersepeda dan naik motor Pertanyaan kedua Menurut pendapatmu Aktivitas pada gambar manakah yang menyihat Ya tentu saja aktivitas naik sepeda Pertanyaan yang terakhir Benarkah aktivitas manusia Seperti bersepeda Berjalan berlari dan lain-lainnya Sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia Tuliskan jawabannya pada kolom komentar ya Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur Adalah bersepeda Menyusuri jalan pedesaan Udara di pedesaan Masih sangat segar Karena awasi banyak pohon Dan masih sedikit polusi Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan Dengan bersepeda rutin Semua organ gerak yang ada di tubuh Dapat bekerja sebagaimana mestinya Coba perhatikan Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku Setelah duduk diam beberapa saat Ya karena pada saat duduk diam Dalam waktu yang lama Organ-organ gerak pada tubuh Tidak bekerja sebagaimana mestinya Setelah pengayuh sepedanya beberapa saat Tibalah Benny di sebuah kebun sayur Benny senang sekali Ladang sayur luas terbentang Laksana permadani hijau Tanah yang semula dicangkul Dipupuk dan dibuat bedeng Kini telah tertupi sayur mayur Yang siap dipanen Yang terlihat hanyalah warna hijau Benny pun bergegas turun Dari sepedanya Dan menghampiri Pak Anto Pak Anto adalah pemilik ladang sayur Pak Anto dibantu beberapa orang Dalam mengerjakan ladangnya Selamat pagi Pak Anto Sedang sibuk ya Pak Sapa Benny Rama Selamat pagi Benny Iya Benny Bapak sedang memanen sayur dan selada Jawab Pak Anto Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Benny Oh tentu saja boleh Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini Jawab Pak Anto Sekarang bacalah teks berikut ini Bersepeda Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai Banyak yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah pasar, dan lain-lain Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen Dengan demikian kita bisa terhiner dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideang Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes Penyakit diabetes disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah Ada pun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, strok, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres Setelah membaca bacaan tersebut, tentukan ide pokoknya Masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Ide pokok atau yang disebut dengan gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf Pada paragraf pertama yang menjadi ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan Ya, ide pokoknya ada di awal paragraf Sekarang tugas kalian adalah menentukan ide pokok pada paragraf 2 hingga 7 Nah, anak-anak setelah menentukan ide pokok dari sebuah bacaan Sekarang mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf Perhatikan contoh berikut Nah, sekarang giliranmu untuk mengembangkan ide pokok sebagai berikut Nah, anak-anak cukup disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah belajar di channel Dina Renault Jangan lupa subscribe